Hari Sabtu adalah hari yang ditunggu-tunggu bagi sebagian remaja, dan Raffi adalah salah satunya. Hari ini, dia berencana mengajak teman-temannya untuk hangout ke salah satu mall. Lalu, Raffi mulai menghubungi temannya satu persatu. Halo Pip, lu lagi dimana? Main yuk, bosan deh gua, ajak yang lain juga dah. Ah, di rumah gua. Akhirnya aku mau main, jam berapa tapi? Jadi jam tiga nanya nanti di mall, lu bareng gua aja, oke? Oh, oke. Setelah mendapat telepon dari Raffi, Raffi pun mengabari teman-temannya lainnya, dan mereka semua menyetujui ajakan tersebut. Tidak lama kemudian, Raffi pun bergegas untuk menyambut Raffi di rumahnya. Ayo Pip, jangan sekarang aja, yang lain terpilih di sana tuh. Ayo, jangan sekarang. Selama perjalanan menjumlah, Raffi mengemudikan motornya dengan ugal-ugalan. Tidak lama kemudian, ayah dari Raffi mendapat telepon dari pihak kepolisian. Ia mendapat kabar bahwa anaknya mengalami kesilakaan lalu lintas. Terima kasih, Pak. Ayah Raffi pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia diminta untuk menunggu di depan ruang UGD. Ayah Raffi juga menghubungi teman-teman Raffi. Om, maaf ya. Aku sama yang lain datangnya agak telat. Hmm, kondisinya Raffi sama Raffi. Ya, mereka sekarang di mana? Kok bisa? Mereka sampai kecelakaan, Om. Ya Allah, Raffi, Raffi. Om cuma dapat kabar tadi dari kepolisian. Katanya mereka ketabrak sama mobil. Hmm, semoga mereka berdua baik-baik aja. Om, yang sabar ya. Yaudah, sekarang kita tunggu kabar dari dokter aja. Setelah beberapa jam mereka menunggu, dokter pun keluar dari ruang UGD. Dok, gimana ya kalian anak saya? Maaf sebelumnya, apakah bapak keluarga dari korban? Ya dok, saya salah satu keluarga dari korban. Maaf, saya bersama rekan-rekan yang lain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak bapak. Sayangnya, salah satu dari mereka tidak tertolong dan temannya yang lain akan dipindahkan ke ruang rawat. Anak saya meninggal dok. Bapak yang tabah ya. Ayah dari Raffi langsung tertunduk, menangis. Begitu pula dengan teman-teman Raffi dan Raffi. Dengan tangis yang menghiasi wajah masing-masing, Mereka pun memutuskan untuk melihat Raffi untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, barulah mereka pergi ke ruangan Raffi dirawat. Gimana Raffi, keadaan kamu? Udah mendingan. Eh, masih sakit sini sama bagian tangannya. Se-eh, se-eh. Tapi di bagian lainnya, udah mendingan lah. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Oh iya, kalau si Raffi gimana kabarnya? Eh, Raffi... Raffi... Raffi ada kok, Viv? Udah, sekarang lu istirahat aja ya? Iya, Viv. Jangan banyak mikir dulu ya. Saat semua orang berusaha menutupi kabar kematian Raffi, dia pun angkat bicara. Nah, semua kenapa malah itu menutupin sih? Kenapa nggak kita kasih tau aja langsung, Raffi? Eh, lu pada ngebicarain apa sih? Udah deh. Langsung aja kita kasih tau Raffi. Enggak, Pip. Enggak gitu maksudnya. Fi, lu udahlah. Nanti aja dulu. Jangan sekarang. Jadi dulu, Viv. Sebenernya... Raffi udah meninggal. Hah? Serius, Lenok? Om, emang bener Raffi udah nggak ada? Iya, Viv. Bener. Raffi udah nggak ada. Raffi? Setelah mendapat kabar itu, ruangnya menjadi sunyi. Satu hal yang dapat kita ambil dari kejadian ini, bahwa sangat penting untuk berhati-hati dalam berkendara. Karena maut dapat menghilangkan seorang anak bagi ayahnya, sekaligus seorang teman bagi teman yang lainnya. Tengah. Tengah.